Tak setuju Jokowi jabat presiden tiga periode, tagar Jokowi skakmat trending di Twitter. Muncul wacana, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi lanjut menjabat selama tiga periode menjadi ramai diperbincangkan dan menolak kontroversi. Tak sedikit warganet yang menolak dan tak setuju terkait wacana itu. Warganet pun ramai mendesak Jokowi untuk tak lanjut tiga periode dengan menggunakan tagar Jokowi skakmat dan Jokowi harus diturunkan. Kedua tagar tersebut menjadi trending topik di lini masa jaring media sosial Twitter. Berdasarkan pantauan berita.id pada Jumat 11 Maret, pukul 8.30 WB di Twitter, sudah ada 1.562 cerita yang memakai tagar Jokowi skakmat, sedangkan tagar Jokowi harus diturunkan terdapat 6.280 cuitan. Berikut ini sejumlah cuitan warganet yang tak terima dengan Jokowi dan menggunakan dua tagar itu. Harga mahal kelanggan bahan pokok, Indonesia krisis pangan atau krisis kemimpinan, kata warganet. Ya puaslah sama kinerja Jokowi, masa enggak? Puas-puasin lu, tapi jangan minta tiga periode, tulis warganet lain. Di luar negeri lagi pada takut Perang Dunia ketiga, dalam negeri lagi takut periode ketiga, ungkap warganet lain. Ini bukan mendidik tapi sengaja membodohi rakyat dengan cara melanggar konstitusi hanya karena mau mempertahankan kuasaan, kata warganet. Ngurus minyak goreng aja enggak becus mau nambah periode, ujar warganet lain. Menurut laporan suara.com, Wakil Ketua UU DPP Partai Demokrat, Benny Kaharman, juga mengungkapkan untuk Presiden Jokowi menolak wacana penundaan memilu. Meskipun rakyat mendukung tiga periode, Benny menjelaskan Jokowi harus menolak karena Indonesia merupakan demokrasi konstitusional. Jadi kalau rakyat ingin Pak Jokowi tiga periode atau perpajang masa jabatan harus menolak? Karena sudah ada konstitusi yang ditetapkan sebelumnya bahwa jabatannya hanya dua periode dan dia setia untuk itu. Kata Benny seperti dilansir dari suara.com. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!